Selamat pagi, di kesempatan pagi hari ini saya akan memperlihatkan cara pengolahan tanah versi saya Ini bekas lahan jagung manis yang sudah saya spray herbicida sistemik Rambu atau juga bisa menggunakan rondap Dan ini luasan 1500 meter persegi Sudah saya taburi kotoran ayam secara merata Untuk luasan lahan 1500 meter persegi saya taburi 50 karung kotoran ayam Tonton videonya sampai selesai ya Biar tahu cara pengolahan tanah versi saya Untuk tanaman CMB ataupun brokoli saya menggunakan pengolahan tanah versi ini Lihat ini kotoran ayamnya sudah saya tebar merata di seluruh luasan lahan yaitu lahan 1500 meter persegi Saya taburi 50 karung kotoran ayam saya tebar merata Sebelumnya saya spray herbicida dulu setelah rumput mulai mati herbicida sistemik itu tersebut Pakai rondap atau rambu langsung saya tebari kotoran ayam sampai merata Nanti dibacak belakangan Bagi kawan-kawan yang merasa video-video ini Bagi kawan-kawan yang merasa video-video saya ini bermanfaat Atau menginspirasi silakan tekan tombol subscribe di bawah ini Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Subscribe itu gratis Subscribe itu berarti mengikuti Jadi video saya akan selalu muncul di youtube kalian Pertama kita akan membacak dari arah timur ke barat Pembajakan pertama dari arah timur Timur ke barat timur ke barat sampai semuanya selesai Atau kita lihat Ini kultifator mini Menggunakan bahan bakar solar Mesin 10 pk Ya kelihatan kan Setelah sudah merata Kita ulangi lagi dari arah selatan ke utara Jadi pembacakannya 4 arah Pertama dari timur ke barat setelah selesai merata Dilanjut dari arah berlawanan yaitu selatan ke utara Agar hasil pembacakan lebih lembut Dan kotoran ayam tadi tercampur merata Dengan partikel-partikel tanah Ini adalah pembacakan arah berlawanan Dari tadi timur ke barat sekarang selatan ke utara Bisa kita lihat tanahnya saat dibacak yang kedua kalinya Terlihat sudah gembur Ya sekarang digaru atau diratakan menggunakan cakar belakang Ini adalah proses perataan Agar permukaan tanah habis di Rotari atau di kultifator Permukaan tanahnya merata Mari kita lihat Lihat bagian belakangnya itu adalah Alatnya yang membuat rata Dilanjut Pembuatan bakal bedengan Terlihat garis-garis putih itu adalah Dolomit Yang saya tebar menggunakan tali yang sudah saya ukur Jadi tali di Yang sudah diukur saya Tebari dolomit Sebagai tanda untuk pembuatan parit Ya jadi begini prosesnya Dolomit itu ditaruh di tengah alatnya Sehingga terbentuk bakal parit Nanti akan di finishing menggunakan cangkul secara manual Dan badengan sudah terbentuk Ini adalah hasil paritnya Menurut saya ini sudah lumayan subur Karena kotoran ayam sudah tercampur sempurna Partikel tanah juga sudah gembur dan lembut Ya sekian Terima kasih Sudah menyaksikan video-video terbaru saya Semoga bermanfaat